Saat melakukan silaturahmi kebangsaan di kota Bandung, Jawa Barat, calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan bertemu dengan komunitas pensiunan guru dan guru non-PNS. Komunitas tersebut menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebelum mulai berdialog, Anies menyatakan permohonan maafnya karena telah membuat komunitas pensiunan guru dan guru non-PNS menunggu kedatangannya. Anies mengapresiasi komunitas pensiunan guru dan guru non-PNS atas kesediaan mereka mendukung dirinya. Anies juga menghargai masukan yang diberikan demi kebaikan Indonesia di masa depan. Anies mengajak kepada para pensiunan guru dan pengajar non-ASN ini untuk turut serta dalam gerakan perubahan dengan mengedepankan gagasan-gagasan positif untuk kebaikan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.